Intro Dilakukan secara virtual, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyerahkan bantuan paket beras sebanyak 500 ton yang merupakan dukungan Yayasan Buda Seci dan pengusaha peduli NKRI Pada Senin 2 Agustus kemarin, sebanyak 100 ribu paket beras diserahkan dan difokuskan bagi masyarakat terdampak pandemi di Provinsi Bali Nantinya melalui TNI dan Polri, bantuan paket beras tersebut akan dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi yang belum terdaftar dalam penerima manfaat seperti bantuan sosial tunai, bantuan program keluarga harapan atau PKH serta bantuan paket beras dari Kementerian Sosial Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih masyarakat yang menerima bantuan serta seluruh masyarakat terdampak dapat merasakan manfaat yang adil dan merata Hari ini kami berada di Bali untuk memberikan bantuan ini Tentunya Pak Sekda perlu kami sampaikan bantuan yang akan disalurkan oleh Pak Kapolda dan jajarannya Pak Pangdam dan jajarannya adalah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan tentunya tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial seperti bantuan BST, bantuan PKH, dan tentunya bantuan yang lainnya seperti bantuan beras dari Kementerian Sosial juga akan memberikan Maka dari itu, kalau ada yang bertanya kenapa dari pemuda tidak mendapatkan distribusi beras dari relawan-relawan ini supaya tidak tumpang tindih dan tentunya Pak Kapolda, Pak Pangdam memiliki jajaran yang sampai ke bawah seperti dengan Omda juga Maka jika ada warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah ini sedikit bisa membantu masyarakat Bali yang terdampak COVID-19 Dalam keterangan persnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buda Seci dan Pengusaha Peduli NKRI yang sejak awal pandemi terus bersinergi dan berkontribusi membantu pemerintah dalam menangani serta meringankan dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19 Kepala Sekretariat Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri yang membantu proses pendistribusian bantuan hingga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan Kepada Seci dan tentunya perwakilan pengusaha Cinta Heru NKRI saya ucapkan terima kasih dan Bapak-Bapak sudah memberikan bantuan ini sejak setahun yang lalu bahkan ini adalah tahapan yang kesekian kali Senada dengan Kepala Sekretariat Presiden Pangdam Sembilan Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada jajarannya dalam mendistribusikan bantuan paket beras harapannya kegiatan sosial serupa dapat terus berlangsung sehingga masyarakat terdampak dapat terus terbantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami berterima kasih sekali atas kepercayaannya untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat jadi seperti tadi sempat disinggung oleh Kapolda kami sudah beberapa ratus ton juga sudah kami bagikan namun kondisi ini saya pikir cukup panjang sehingga mudah-mudahan ini bisa ada kelanjutannya sehingga masyarakat tetap bisa melangsungkan kehidupan sehari-harinya sekali lagi terima kasih kepada Pak Heru, Kaset Pres dan juga pada Yayasan Budat Seci dan juga pengusaha pedulian KRI mudah-mudahan semua bisa segera berakhir sehingga kita bisa berjalan normal selamat menikmati